Pemirsa usai pelaksanaan coklit oleh petugas Pantarli, kini KPU Kota Lubuk, Linggau, segera melakukan penjatualan sinkronisasi data pemilih sementara atau DPS. Rencananya sinkronisasi DPS Wilkada 2024 ini akan dimulai di tingkat PPS Kelurahan. Pelaksanaan coklit yang dilakukan petugas Pantarli sudah selesai sejak tanggal 24 Juli 2024 lalu. Selanjutnya akan dilakukan proses sinkronisasi data pemilih hasil coklit. Ketua KPU Lubuk, Linggau, Aspin Doni mengatakan saat ini pihaknya telah menjadwalkan tahapan selanjutnya yakni proses sinkronisasi daftar pemilih yang sudah dicoklit untuk sinkronisasi. Aspin menjelaskan tahapan sinkronisasi pemilih ini nantinya PPS Kelurahan akan melakukan pemeriksaan data pemilih. Baik pengecekan pemilih ganda, bentrokan pemilih dari daerah perbatasan, pemilih yang sudah meninggal. Setelah dilakukan proses sinkronisasi data pemilih, selanjutnya dilakukan tahapan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS di tingkat kelurahan. Dari data pantarli tersebut dikelola oleh rekan-rekan kelurahan, rekan-rekan PPS itu untuk melakukan sinkronisasi. Apakah ganda atau bentrokan dengan daerah lain atau sebagainya, itu masih disinkronisasikan di buang atau di tambang. Dan nantinya barang sinkronisasi ini akan dilakukan penetapan untuk menjadi data pilih sementara oleh rekan-rekan kelurahan, rekan-rekan PPS Sebagaimana jadwal mereka itu pada saat 1 sampai tanggal 3, dan mereka melaksanakan pada saat tanggal 2, tidak salah. Selanjutnya setelah ditetapkan DPS, PPS berlalu tingkat lanjut ke rekan-rekan kecamatan. Sementara itu untuk jadwal penetapan daftar pemilih, sementara tingkat PPS desa dan kelurahan akan dilakukan tanggal 2 sampai 3 Agustus mendatang. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Novi Adrianto, Jurnalis NTV, melaporkan.